Pemirsa gaungkan perubahan sesuai dengan visi-misinya mewujudkan Denpasar berseri, smart city, berbudaya dan berdaya saing, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Denpasar, Gede Ngurah Ambar Putra, Made Bagus, Kertanegara atau Pasno Amerta, kembali melakukan belusukan ke pasar tradisional untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan visi-misi Pasno Amerta dengan salah satu programnya revitalisasi pasar tradisional berbasiskan teknologi informasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menyerap aspirasi masyarakat, Paslon Amerta kembali melakukan belusukan di Pasar Agung Desa Adat Peninjauan Peguyangan Kangin dan Pasar Anyar Sari Batu Kandik Denpasar. Dalam kesempatan tersebut, Paslon Amerta membagikan masker dan baju kaos serta brosur berisi visi-misi paket Amerta sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat. Belusukan juga bertujuan menyerap aspirasi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Calon wali kota dan pasar Gede Ngurah Ambara Putra didampingi calon wakil wali kota Made Bagus Kertanegara, Ketua Tim Pemenangan Paket Amerta Iwayan Mariana Wandira, dan tim menyatakan pihaknya menerima banyak masukan dari pedagang terkait kondisi mereka di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Bali. Omset pedagang sangat menurun drastis di tengah pandemi COVID-19. Dengan gagasan yang telah disusun paket Amerta, pihaknya akan terus berupaya agar kondisi ini bisa diatasi. Kami Amerta turun di pasar Binenjauan dan pasar Batu Kandik yang ada di kota dan pasar. Tentu kita ingin mewajah masyarakat yang ada di pasar untuk datang tanggal 9 untuk memilih nomor 2. Aspirasi yang kami dapat dari pasar adalah bentuk kondisi COVID ini tidak ada upaya untuk meningkatkan ekonomi di kota dan pasar. Harapannya Amerta bisa memimpin kota dan pasar sehingga bisa memberikan stimulus-stimulus sehingga bisa membangun kembali ekonomi kota dan pasar. Nah harapannya yang paling penting adalah memberikan bantuan-bantuan subsidi-subsidi sebagai bentuk perhatian kota dan pasar terhadap pedagang-pedagang yang ada di sini. Jangan lupa masyarakat kota dan pasar hadir 9 Desember untuk memilih nomor 2. Ketua Tim Pemenangan Paket Amerta Iwayan Mariana Wandira mengatakan pihaknya bersama tim akan selalu fokus melaksanakan program kerja yang telah dicantumkan dalam visi dan misi sehingga bisa terrealisasi sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat dan pasar menginginkan pemimpin yang mampu mensejahterakan masyarakat. Kita fokus kepada bagaimana program rencana kerja yang kita rencanakan, program rencana kerja yang kita apa namanya, cantumkan di dalam visi dan misi bisa terrealisasi sesuai dengan harapan masyarakat. Karena masyarakat kota dan pasar menginginkan pemimpin yang mampu mensejahterakan, membahagiakan masyarakatnya. Bukan hanya sekedar memberikan kesan bahwa kota dan pasar adalah kota yang baik, kota dan pasar adalah kota yang maju akan tetapi masyarakat secara langsung tidak bisa menikmati apa yang dikatakan kota yang terbahagia dan lain sebagainya. Tentu kita ingin tidak mendapatkan sertifikat tetapi masyarakatnya merasakan kebahagiaan yang sejati. Paslon yang diusung Partai Golkar, Partai Demokrat dan Partai Nasdem ini akan terus menyerap aspirasi masyarakat sehingga ke depan jika masyarakat kota dan pasar memberi kepercayaan untuk menjadi wali kota pihaknya bisa mewujudkan perubahan yang membuat masyarakat menjadi sejahtera dan lebih baik ke depannya.